Intro DPD PKS Kabupaten Sumedang Jawa Barat Mendaftarkan 50 bakal calon legislatif atau bacaleg ke KPU Kabupaten Sumedang Untuk pemilihan legislatif tahun 2024 mendatang Pada Senin 8 Mei 2023 Pendaftaran yang dilakukan PKS secara serentak ini Menjadi pendaftar pertama ke KPU Sumedang Sejak pembukaan pendaftaran bacaleg Yang dibuka pada 1 Mei 2023 lalu Setelah sepekan terakhir sepi pendaftar KPU Kabupaten Sumedang Jawa Barat Pada Senin 8 Mei 2023 Kedatangan partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatif Pendaftar tersebut merupakan DPD PKS Sumedang Yang datang secara konvoy memboyong 50 bacalegnya Untuk diajukan ke KPU Sumedang Ketua DPD PKS Sumedang Gianna Vlandriana Secara langsung menyerahkan berkas pengajuan Pendaftaran bacaleg yang diterima ketua KPU Sumedang Bersama komisioner lainnya Dari pendaftaran yang dilakukan serentak PKS Sumedang optimis meningkatkan raihan kursi DPRD Sumedang Yang sebelumnya hanya 6 kursi menjadi 12 kursi Dari 50 bacaleg yang diajukan telah memenuhi 30% kuota keterwakilan perempuan Dan 22 bacaleg lainnya berusia di bawah 40 tahun Kami sudah mendaftarkan kurang lebih 50 bacaleg PKS untuk DPRD PKS Sumedang Untuk mengikuti pemilu legislatif di tahun 2024 yang akan datang Pendaftaran tanggal 8 Mei ini Adalah atas instruksi dari DPP PKS Dimana pada hari ini secara serentak secara nasional Kami keluarga besar Pantai Kadinan Setiatera Sendulia Indonesia Mendaftarkan bacalegnya Baik masing-masing tingkatan untuk tingkat DPR RI DPRD Provinsi Sendulia Indonesia Dan juga DPRD Bawah Tengkota Itu dilakukan secara serentak tanggal 8 Mei 2023 Sementara Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauji Menyebutkan bahwa PKS menjadi parpol pertama Yang mendaftarkan bacalegnya ke KPU Sumedang Yang akan disusul sejumlah parpol lainnya KPU Sumedang berharap parpol lainnya Dapat sedini mungkin melakukan pendaftaran bakal calon Untuk melakukan pengecekan syarat Hari ini KPU Kabupaten Sumedang Menerima pengajuan bakal calon angbota DPRD Kabupaten Sumedang Untuk pemilu tahun 2024 Dari partai PKS PKS adalah partai pertama Yang mengajukan bakal calonnya Jadi tahapan pengajuan ini Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei Tapi hari ini adalah hari pertama Partai politik mengajukan Jadi nanti setelah ini Informasinya akan ada Partai Nasdem di tanggal 10 Kemudian juga ada PDI Perjuangan di tanggal 11 Kemudian Demokrat di tanggal 14 Selebihnya belum ada informasi Kapan partai politik akan mengajukan Bakal calonnya ke KPU Kabupaten Sumedang Mudah-mudahan harapan kami Rekan-rekan partai politik bisa mengajukan Bakal calonnya lebih dini Begitu ya sebelum tanggal 13 Sementara usai pendaftaran Bacalik ditutup Pada 14 Mei 2023 nanti KPU akan melakukan verifikasi Administrasi persyaratan Bacalik Yang dimulai 15 Mei 2023 Di Semedang Jawa Barat Usep Adiwihanda melaporkan